Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadiyu wa ala alihi wa ashabihi ajmain Rasulullah wassalamu ala alihi wa ashabihi ajmain Wa mursuh datang menyesa niyafkahu kauli amma bagu Puji syukur pada hadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayatnya kepada kita semua Hingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini Pada pagi yang cerah hari ini Di live Instagram Perguruan Islam Al-Syukro Universal Tentu saja dalam keadaan sehat Dan kami semua disini telah mematuhi protokol kesehatan yang ada Tak lupa sholawat serta salam Kita junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti Amin Allahumma amin Sebelumnya perkenalkan disini nama saya Irwin Pratama Putra Saya adalah staff perpustakaan di SMA Islam Al-Syukro Universal Dan pada pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk membawakan acara Yang saat ini Bapak Ibu, anak-anak sekalian saksikan Sebelumnya disini sebelah saya sudah ada narasumber utama kita hari ini Beliau merupakan kepala sekolah SMA Islam Al-Syukro Universal Yaitu Bapak Henry Zal Saidi Harahat MAG Terima kasih Mohon sambutannya untuk Pak Henry Zal Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Bapak Ibu, ayah, bunda, seluruh anak-anak kami yang kami banggakan Alhamdulillah Punya syukur kita bacaatkan kehadir Allah SWT Di kesempatan hari ini Sabtu Kita hanya bisa bertemu Dalam kegiatan live Instagram Tentunya pada kesempatan hari ini ada bahasanya sangat menarik sekali Yang akan kita bahas bersama dan bisa disaksikan Melalui live IG Nanti Pak Irwin akan menjelaskan temanya tentang apa Mohon diikuti dari awal sampai akhir Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya Bermanfaat bagi ayat bunda, orang tua, guru, dan juga seluruh siswa, siswi, dan anak-anak semuanya Tentunya insya Allah Amin ya Pak Irwin Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana penerapan Birol Walidain di lingkungan SMA Islam Al-Syukra Universal ini Kita akan kulit sedikit nih Pak Tentang arti atau definisi dari Birol Walidain menurut Pak Rizal seperti apa sih Pak? Nah, tema yang diangkat oleh kita hari ini SMA Al-Syukra tentang Birol Walidain Birol Walidain itu memang berasal dari bahasa Arab sebetarnya Pak Irwin Birol, dua kata ya Kata Birol dan Walidain Kalau kata-kata Birol itu sendiri artinya adalah berbuat baik Akhlak yang baik, akhlak yang mulia Walidain itu artinya adalah keluar orang tua Jadi kurang lebih definisinya itu adalah berbakti kepada kedua orang tua Nah, kalau lawan kata Birol Walidain Di dalam istilah masyarak namanya Okukul Walidain Okukul Walidain itu artinya durhaka kepada kedua orang tua Tidak taat kepada kedua orang tua, tidak berakhlak yang baik kepada kedua orang tua Jadi Birol Walidain positif Okukul Walidain negatif ya Karena lawan kata dari Birol Walidain Nah, Birol Walidain ini sangat penting sekali untuk dibahas Dan makanya kita angkat tema tentang Birol Walidain pada hari ini Tentang lebih lanjut mungkin sambil kita mabur bersama Kita gali bersama Selamat ya Ya, Birol Walidain ini sepertinya tadi sudah Pak Henry Zal sampaikan Ridho Lohi, fi ridho Walidain Pasuk to lo, fi subfil Walidain Ridho-nya orang tua adalah ridho-nya Allah Sementara murkanya orang tua adalah murkanya Allah juga Jadi setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita dapat Itu kalau misalnya tidak diridhoi oleh kedua orang tua Pastinya tidak akan baik untuk kehidupan kita Jadi oleh sebab itu di SMA kita ini Kita mengangkat sebuah program yang namanya Birol Walidain Supaya nantinya anak-anak kita yang berada di sekolah kita Yang terdaftar di SMA Al-Syukro Bisa dalam tanda putih berbakti kepada kedua orang tuanya Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak Henry Zal Kenapa Birol Walidain ini penting Pak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga yang mengikuti kegiatan live IG hari ini Di banyak ayat dan hadis Begitu pentingnya menempatkan atau kedudukan kedua orang tua oleh Allah dan baginda Rasul Di lima ayat dalam Al-Quran Itu perintah taat kepada Allah diikuti dengan berbakti kepada kedua orang tua Misalnya Allah SWT memerintahkan di dalam surah-surah Dan Allah SWT memerintahkan Jangan menyembah selain Allah Perintah yang pertama Setelah perintah itu diikuti dengan perintah yang keduanya oleh Allah Wabilwalide ihsan Kepada kedua orang tua berbuat baik Berbuat berakhlak yang baik dan mulia Di lima ayat itu Perintah berbakti kepada kedua orang tua Diikuti setelah perintah taat kepada Allah Nah, di dalam hadis juga demikian Bahkan di dalam hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW Disebutkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu Lebih utama dari jihad berjuang Bahkan di hadis lainnya disebutkan bahwasannya keutamaan Berbakti kepada kedua orang tua itu Adalah wasilah Perantara akan terkabulnya doa-doa kita kepada Allah SWT Nah, berbakti kepada kedua orang tua juga Bagian dari karakteristik sifat akhlak para nabi Para Rasul sebelum-sebelumnya Jadi, berbakti kepada kedua orang tua ini Sangat besar sekali pahalanya Dan sangat besar sekali juga dosanya Jikalau kita durhaka Aku kulwalide, durhaka kepada kedua orang tua Sangat besar sekali Bahkan merupakan salah satu dari dosa yang besar Durhaka kepada kedua orang tua Demikian, berbakti Oke, menurut pemaparan dari Pak Rizal tadi Berarti Birul Walidain ini Atau berbakti kepada orang tua ini levelnya Di bawah berbakti kepada Allah ya Pak Jadi benar-benar di level paling tinggi Istilahnya dalam Al-Quran Berarti untuk hukumnya sendiri dalam Islam Itu seperti apa Pak? Untuk Birul Walidain ini Jadi Birul Walidain ini hukumnya Farduain Wajib Wajib bagi setiap individu Setiap pribadi-pribadi yang mukallaf Yang sudah akhir balik Muslim untuk Birul Walidain Berbakti kepada kedua orang tua Hukumnya jadi Farduain Wajib Hukumnya adalah wajib ya Dan Saya mungkin akan bertanya seperti ini Pak Bagaimana cara kita Mungkin sebagai anak Apa namanya Kita tidak mengetahui secara pasti Apakah apa yang kita lakukan selama ini Kepada orang tua Itu termasuk dalam Birul Walidain Atau bukan? Nah, menurut Pak Rizal Gimana Pak? Apa namanya Standar dari Perbuatan berbakti kepada orang tua Yang baik dan benar Standarnya tentunya Kita rujuk kepada Al-Quran dan Al-Kadis ya Di dalam surah Al-Isra Tadi yang sempat kita baca Kanukil di awal itu Kelanjutannya adalah Berkata baik lemah lembut Kepada kedua orang tua Kata Allah dalam surah Al-Isra Mengatakan Mungkin kalau di Indonesia kan Ah saja itu sudah dilarang Alik Allah kepada kedua orang tua Mengatakan ah saja Nah Begitu mulianya Kebidukan kedua orang tua Di dalam Al-Islam Karena luar biasa juga Pemerbanan kedua orang tua Kepada anak-anaknya Ibu yang sudah mengandung Sembilan bulan Ketika kita lahir Kemuka bumi juga Pertaruhannya nyawa Ketika Di tengah malam Lagi nyenyak tidur Ayah ibu kita Kita terjaga Mereka juga terjaga Tidak ada seekor nyamuk pun Yang di Yang diperbolehkan oleh kedua orang tua Kita untuk hingga Di tubuh kita Dan tinggal kita kecil Dan Semua yang dilakukan oleh orang tua Allah mereka berikan Curahkan kepada anak-anaknya Nah Ini luar biasa sekali Pengorbanan Kedua orang tua kita Kepada Anak-anaknya Sampai suatu hari Di dalam hadis Suami Riwayat Bukhari Muslim Sahabat bertanya kepada Rasul Ya Rasul Ya Rasul Apa yang aku lakukan kepada Kedua orang tuaku Ketika aku Apa yang akan aku lakukan kepada Kedua orang tuaku Ya Rasul Sebagai wujud baktiku Kata Rasul Berbuat baiklah Kepada Kedua orang tuaku Nah Tadi Cara-cara Kriteria Berbuat baik Kedua orang tuaku Dalam surat Israel sudah disebutkan Mengatakan Ah saja tidak boleh Berkata yang lemah lembut Yang diperintahkan Hormat kepada keduanya Menyanyani keduanya Bahkan Di dalam Kalimitan surat Israel itu adalah Jikalau keduanya Kedua orang tua kamu Atau salah satunya Di dalam pengasuhanmu Ketika usianya lanjut Maka Disitu juga sangat terbuka Sekali pintu syurga Ketika kita berbakti Kepada kedua orang tua kita Dengan merawatnya Mengasuhnya Menjaganya Memberikan yang terbaik Kepada kedua orang tua kita Demikian Subhanallah Benar-benar mulia sekali ya Pak Ayam Untuk Kegiatan Atau aktivitas Biro walida yang ini Di mata Islam Itu Hukumnya Bahkan fardu'ain Jadi kita sebagai Anak Khususnya Itu wajib Dan patuh terhadap Orang tua kita Dan Tadi juga sudah disinggung Sebagai anak Kita harusnya beruntung ya Ketika masih memiliki orang tua Khususnya Karena Pintu syurga ini Masih terbuka gitu Pak Rizal ya Ketika kita punya orang tua Pintu syurga itu terbuka Karena kita masih bisa Berbuat baik kepada mereka Nah Bagaimana Jika Kedua orang kita ini Sudah tidak ada Dalam artian Sudah pergi Menikalkan kita Dan Apakah kita masih bisa Pak Rizal Untuk melaksanakan Kegiatan Biro walida ini Ketika orang tua kita Sudah tidak ada Ketika Orang tua kita Masih ada Di hadapan kita Banyak hal yang Mesti kita lakukan Sebagai ujian Wakti kita Kepada kedua orang tua kita Namun Ketika Kedua orang tua kita Atau salah satunya Telah tiada Bagaimana Cara bakti kita Suatu hari Dalam riwayat disebutkan Ada seorang sahabat Mengadu kepada Rasul Ya Rasul Umi Kodmatat Ya Rasul Ibu ku telah tiada Telah wafat Bagaimana Cara baktiku Kepada Ibu yang sudah tiada Tanya sahabat Kepada Rasul Kemudian Rasul Menyampaikan kepada Sahabat tersebut Bersedekahlah Kepada orang lain Berbuat baiklah Kepada orang lain Atasnya Atas nama Ibu kita Atas nama orang tua Kita yang telah tiada Jadi diantara Cara bakti kita Kepada Orang tua yang telah tiada Adalah berbuat baik Bersedekah Atas namanya Dan juga Yang tidak kalah pentingnya Adalah mendoakan Kedua orang tua kita Robi Firni Warhamni Robi Fir Wali Wali Naya Warham Ya Allah Ampunkan Dosa kedua orang tuaku Sayangi Keduanya Sebagaimana Keduanya Menyayangiku Dari sejak Waktu kecilku Paling tidak Doa itu Yang kita lafalkan Untuk orang tua kita Baik yang masih itu Maupun yang telah tiada Kapanpun Dimanapun Kondisinya Demi dia Oke Jadi seperti itu ya Walaupun Kedua orang tua kita Sudah tidak ada Atau dalam tanda putih Meninggal Meninggalkan kita Di dunia Tapi kita tetap Masih bisa ya Farizal ya Untuk berbuat Atau berbakti Kepada orang tua Dengan cara-cara Yang tadi sudah Dijelaskan oleh Farizal Baik itu berupa Bersedekah Atau mungkin Kita mengunjungi Makamnya Mendoakan Dan segala macam Oke Nah Sekarang kita akan Masuk ke Birol Walidain Sebagai Salah satu program Unggulan Di SMA Islam Al-Syukra Universal Jadi Program ini Adalah suatu program Yang dibuat Langsung oleh Pak Rizal sendiri ya Pak Birol Walidain ini Disiapkan oleh Tim SMA Nah sebelum Tentang Birol Walidain Jadi SMA Al-Syukra ini Memang ini tahun pertama Berdiri Berjalan Sebelum Dibuka Pendaftaran SMA Memang sudah ada Komiter yang Menyiapkan Merancang Kurikulum SMA Dan Kegiatan-kegiatannya Di antaranya Adalah Birol Walidain Salah satu Unggulan Di SMA Al-Syukra Yang sudah Disiapkan Dirancang oleh Tim Komiter Pembentukan SMA Semangat Dari Program Birol Walidain Menjadi Unggulan Di SMA Al-Syukra Adalah Melihat Fenomena yang ada Saat ini Di berita Rasul Apa Amaran Apa yang sudah Kamu siapkan Sahabat tersebut Terdiam Terus Rasul menyampaikan Di antara Tanda-tanda Kiamat Tiba itu adalah Seorang Buddha Seorang Buddha Melahirkan Majikannya Para sahabat Sempat Bingung Tentang Penyataan Rasul Seorang Buddha Melahirkan Majikannya Definisi Dari Seorang Buddha Melahirkan Majikan Adalah Nyata Pada saat ini Seorang Ibu Yang melahirkan Anaknya Yang anaknya itu Kemudian menjadi Majikannya Si ibu menjadi Pesuruh di rumahnya Menjadi Tidak terhormat Kedudukannya Di mata Di mata Anaknya Atau Seperti Anak yang Mengugat Harta warisan Kepada kedua orang tuanya Atau Anak yang Tega Memenjarakan Kedua orang tuanya Gara-gara Harta dan seterusnya Nah Jadi Pesan dari Baginda Rasul Tentang Tanda-tanda Kiamat Itu Sudah nyata Pada saat ini Pada masa hari ini Nah Kita SMA Syukra Ingin Menanamkan Kepada Anak-anak SMA Syukra Kegiatan Berlualidin Berbakti Kepada kedua orang tua Sayang Kepada kedua orang tua Hormat Kepada kedua orang tua Berakhlak Yang mulia Kepada kedua orang tua Nah Itu Korang lebih Semangat Spiritnya Kenapa Berlualidin Menjadi Setelah satu Unggulan Di SMA Syukra Sangat tepat sekali Yang dikatakan oleh Pak Henrizal Jadi seperti yang Kita ketahui juga Di beberapa Berita Belakangan ini Mungkin Apa ya Istilahnya Kayak hal-hal Sepele Yang dilakukan oleh Orang tua Tapi anaknya Malah Memenjarakannya Atau bahkan Memukulnya Dan itu adalah Sesuatu yang Bisa dibilang Sangat tercelah Dan sangat Dilarang oleh agama Dan dosanya Sangat besar sekali Pak Rizal Dan oleh sebab itu Di sini kita SMA Islam Asukra Universal Mempunyai program Ini Program Biro Walidain Agar Anak-anak Bisa terdidik Bisa berbakti Kepada orang tuanya Baik itu di rumah Ataupun di sekolah Seperti itu ya Nah Selanjutnya Terkait kegiatan Program Biro Walidain ini Seperti apa Pak Rizal Maksudnya Kegiatan seperti apa Yang akan diberikan Oleh sekolah Tentang Biro Walidain ini Baik Jadi Penerapannya Selama masa Pandemi ini Mbak Irwin Di satu Hari dalam sepekan Guru Akan memberikan Memantau Memonitor Kegiatan-kegiatan Siswa yang berkaitan Dengan implementasi Biro Walidain Sebelum itu Memang di awal Anak-anak kita bekali Ketika ada CVC Ini salah satu Program penggulan juga Di SMA Asukra Karakter Building Camp Karakter Building Camp Jadi Kita angkat tema Tentang Biro Walidain Bagaimana Cara berbakti Kepada guru orang tua Apa yang dilakukan Apa yang tidak boleh dilakukan Dan sebagainya Nah setelah itu Dalam Penerapan dan praktiknya Guru akan Memonitor Aktivitas Siswa Anak-anak kita Wujud Konkret Penerapannya Di rumah Contoh Guru akan Memonitor Aktivitas Apa yang telah Dilakukan oleh Siswa-siswi kita SMA Asukra Di rumah Contoh Misalnya Membantu orang tua Hari ini Apa saja Aktivitasnya Apakah Membantu Menyapu Mengapel rumah Menyiram tanaman Membantu Memasak Membantu Merafikan tempat tidur Membantu Mencuci baju Mencuci piring Atau yang Laki-laki Misalnya Membantu Menyuci mobil Motor Dan seterusnya Jadi aktivitas Aktivitas Konkret Yang dilakukan oleh Anak-anak kita Di rumah Dalam kesehariannya Setika sudah Terbiasa Hal itu Menjadi Budaya Tentunya Nah Terus Hal-hal positif Yang lainnya Yang ditanyakan oleh Guru kepada Anak-anak adalah Misalnya Misalnya Sudahkah Mencium tangan Dua orang tua Hari ini Atau Memeluknya Atau Memegang Eratnya Atau Menanyakan Habarnya Hal-hal yang Seperti itu Yang akan Dipantau Dimonitor Oleh guru-guru kita Terhadap Aktivitas Anak-anak Di rumah Nah Terus Wujud Konkretnya Seperti apa Laporannya Nah Anak-anak Aktivitas yang Mereka lakukan Tadi itu Itu didokumentasikan Sebagai bukti Mereka sedang Melakukannya Dan disampaikan Kepada guru-guru Laporkan Dan Nanti pun Guru-guru Juga akan Konfirmasi balik Kepada orang tua Betul tidak Aktivitas yang Dikirinkan oleh Ananda Tersebut Seperti itu Adanya Dikonfirmasi lagi Oleh guru Kepada Orang tua Di rumah Apakah betul Atau tidak Nah Penerapan Bakti kepada Kedua orang tua Itu Itu tidak Hanya Yang seperti itu Saja di rumah Tapi sebenarnya Kita ingin Wujud Bakti Anak Kepada Kedua orang tua Itu adalah Semua aktivitas Dia Baik di rumah Di luar rumah Dengan Teman-temannya Tetangganya Saudaranya Guru-gurunya Siapapun itu Adalah hal-hal Baik yang dia Lakukan Apapun yang dia Lakukan itu Hal-hal yang positif Yang dia Lakukan Kenapa Karena Ketika Putra-putri kita Siswa-siswi kita Melakukan hal-hal yang Yang baik Yang positif Kepada siapapun Tentunya orang tua Akan bangga Orang tua Akan senang Sekali Orang tua Akan tersenyum Manis Gindah Sekali Melihat kelakuan Anak-anaknya Yang baik Yang Kurotayun Kalau bahasa Al-Quran Yang sedap Dipandang mata Jadi Birul Walide Itu Tidak hanya Yang Aktifitas di rumah Sejati Di luar-rumah Juga Anak-anak Mesti melakukan Hal-hal yang positif Kurang lebih seperti itu Dan di sekolah pun Juga ada pikiran Seperti contohnya Apa Di sekolah Harapan kita Mudah-mudahan Dan disini Allah SWT Pandemi ini Bisa segera berlalu Dan mudah-mudahan Di tahun ajaran Nanti Anak-anak Bisa beraktifitas Tentang mudah Secara Kalau Aktifitas di sekolah Wujud Konkret Birul Walide Anak-anak Di sekolah Nanti Tentunya Ketika Anak-anak Sekolah Tepat waktu Mengikuti Peraturan Dan baik Di sekolah Mengerjakan Tugas Menyimat Mendengarkan Ketiga Mengerangkan Hormat Hormat Kepada Guru Kepada Sekuriti OOB Siapapun Yang ada Di lingkungan Sekolah Atau Kepada Ikut Jemputan Hormat Juga Kepada Sekurit Jemputan Atau Sekir Afaknya Aktivitas Anak-anak 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 Maka Allah Kunahkan Ridho Ketika Allah Ridho Orang Tua Ridho Apapun Yang Di Inginkan Oleh Anak-anak Kita Insya Allah Kan Dimudahkan Dan Dikaburkan Dikudikan Jalannya Kurang Seperti Itu Pak Ir Tepat Sekali Dengan Apa yang Sudah Dijelaskan Oleh Pak Henrizal Balik lagi Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Di Awal Ridho Allah Adalah Ridho Orang Tua Murkanya Allah Itu Juga Murkanya Orang Tua Jadi Kita Harus Berbakti Kepada Orang Tua Kita Kalau Kita Mau Apapun Yang Kita Kerjakan Di Dunia Ini Berjalan Dengan Apa Yang Kita Inyinkan Entah Itu Mungkin Apa Namanya Kita Ingin Juara Satu Di Kelas Atau Mungkin Kita Mau Mendapatkan Universitas Yang Bagus Nantinya Terbaik Itu Semua Pastinya Ada Doa Dan Ridho Dari Orang Tua Jadi Itulah Yang Akan Kita Tanamkan Di SMA Islam Al-Shubrov Universitas Sama Seperti Ini Misalnya Ketika Ketika Siswa Siswi Kita Tidak Patut Kepada Guru Tidak Hormat Kepada Guru Tidak Mengajakan Tugas Tidak Datang Tempat Waktu Atau Bolos Tentunya Orang Tua Akan Sedih Tentunya Orang Tua Akan Kecewa Tentunya Orang Tua Kita Akan Gelisah Nah Pada Saat Itu Pada Saat Orang Tua Sedih Marah Jengkel Maka Pada Saat Tua Tua Allah Subhanahu Tala Muruhkan Akan Keberadaan Kita Anak Anak Kita Oleh Karena Itu Penerapan Beruluan Itu Tidak Hanya Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Ansik Saja Tapi Secara Lebih Makro Lebih 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 Jadi Aktivitas Yang Ada Di Sekolah Sifat Anak Yang Baik Tadi Itu Juga Menggambarkan Wujud Bakti Dia Kepada Tua Kurang Lebih Seperti Yang Akan Kita Tanam Jadi Harapan Kita Ketika Di Kondisi Baik Pandemi Maka Tidak Pandemi Misalnya Macam Sekarang Anak Anak Ikut Live Zoom Misalnya Atau Mengikuti Mengisi Absensi Di Google Classroom Misalnya Atau Misalnya Mengerjakan Tugas Secara Online Misalnya Atau PT Secara Online Mereka Mengerjakan Semangat Anak Anak Kita Dengan Andresias Walaupun Memandang Tatak Muka Nah Pada saat Itu Juga Wujud Implementasi Bakti Anak Kita Kepada Keluar Orang Tua Karena Sudah Membuat Orang Tua Senang Bangga Bahagia Oke Itu Bermanfaat Sekali Yang Disampaikan Oleh Pak Rizal Selanjutnya Di Apsi Pro Ini Untuk Program SMA Ini Biro Walid Itu Setiap Kapan Program Ini Dilaksanakan Nah Memang Guru kita Wali kelas Maupun guru-guru yang lainnya Akan memonitor Setiap hari Tentunya Oke Tetapi Kita Siapkan waktu Spesifik Di hari Rabu Sekali Dalam Sepekan Yang Wali kelas Akan berinteraksi Langsung Memonitor Langsung Kegiatan Kegiatan Perluali Hari ini Atau Hari Sebelumnya Atau Hari Esok Apa Yang Akan Dirancang Direncanakan Dari Jadi Kita Alokasikan Waktu Khusus Di Jam 7-15 Sampai Jam 8 Aktivitas Kegiatan Perluali Yang Termonitor Langsung Oleh Guru-guru Kita Oleh Wali kelas Kita Gilir Dari Hari Sabtu Hari Rabu Sudah Tentukan Setiap hari Wali kelas Memantau Hari Lemburu Demikian Contoh Misalnya Sudah Solat Tuhan Tidak Sudah Solat Lima Waktu Tidak Anak-anak Sudah Solat Tuhan Solat Lima Waktu Tadarus Taksin Hari Ini Tentu Yang Waktu Akan Senang Bangga Bahagia Itu Wujud Bakti Anak-anak Kepada Kedua Orang Tuanya Tentu Insya Allah Itu Yang Sudah Teratang Sudah Berjalan Dari Autor Sampai Hari Dan Seterusnya Tentu Insya Allah Dan Tentu Untuk Anak-anak Yang Dengan Melakukan Hal Tersebut Mereka Mendapatkan Pahala Farizalia Dari Allah Subhanallah Ta'ala Dan Tentu Saja Mereka Diri Doi Juga Oleh Orang Tua Dan Pahir Anak Ketika Berbuat Kebaikan Berbuat Kebaik Diniatkan Ataupun Tidak Orang Tuanya Sudah Menjadi Kebaikan Tepat Orang Tuanya Jadi Setiap Kebaikan Anak-anak Apapun Itu Maka Pahala Juga Sampai Kepada Orang Tua Baik Orang Tua Yang Yang Sidik Maupun Yang Tidak Oleh Karena Itu Biar Wah Ini Adalah Bagian Dari Penanaman Akhlak Yang Mulia Kepada Anak Supaya Orang Tua Seperti Itu Oke Terakhir Mungkin Pesan Pesan Untuk Anak-anak Yang Mungkin Sudah Menonton Di Livestreaming Hari Ini Untuk Orang Tuanya Seperti Apa Untuk Anak-anak Seluruhnya Baik Siswa Sisi SMA Syukro Maupun Anak-anak Lain Yang Ikut Kegiatan Ini Atau Menyaksikan Kegiatan Ini Selagi Masih Memilih Kedua Orang Tua Berbuat Baik Karena Doa Kedua Orang Tua Itu Sangat Makbul Sekali Doa Kedua Orang Tua Itu Sangat Mustajab Sekali Kalau Mau Berkah Hidup Kita Berbaktilan Berbuat Baiklah Kedua Orang Tua Kita Kalau Kita Belum Bisa Membahagiakan Kedua Orang Tua Kita Maka Janganlah Buat Mereka Sedih Dan Kecewa Kalau Kita Belum Mampu Menyenangkan Kedua Orang Tua Kita Maka Janganlah Buat Susah Kedua Orang Tua Kita Yang Buat Sedih Kedua Orang Tua Kita Dan Kasih Sayang Kedua Orang Tua Kita Wujud Juga Kasih Sayang Allah Kepada Kita Dan Ketika Kita Berbakti Kepada Orang Tua Kita Maka Menjadi Cara Untuk Dihapuskan Dosa Dosa Yang Telah Kita Lakukan Nah Kalau Kita Sebagai Anak Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kita Maka Nisaya Anak Anak Kita Berikutnya Keturun Kita Berikutnya Juga Akan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kepada Kita Jikalau Kita Hari Ini Sebagai Anak Dan Memiliki Orang Tua Durhaka Kepada Kedua Orang Tua Menyakitinya Membuat Dia Kecewa Maka Nanti Suatu Saat Nanti Kalau Kita Memiliki Keturunan Akan Mengecewakan Nah Oleh Karena Itu Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Selain Melahirkan Keberkahan Rezki Juga Menjadi Masyirah Untuk Menjadikan Nomor Kita Panjar Dan Oleh Karena Semuanya Bagi Orang Tanya Mas Hidup Berbuat Baiklah Berbuat Baiklah Pada Tua Jikalau Orang Tua Kita Telah Tua Terentah Berbuat Baiklah Kepadanya Karena Siklus Kehidupan Ini Ketika Kita Hari Ini Anak-anak Kita Yang Masih Kecil Memakai Vampires Kencing Di Jelana Maka Nanti Ketika Kita Memiliki Orang Tua Yang Sudah Lanjut Usia Hal Itu Kembali Siklus Tersebut Anak-anak Ketika Orang Tua Kita Sekuh Nanti Tetap Asuh Dengan Baik Tetap Jaga Dengan Baik Tetap Hormati Dengan Baik Ucapkan Kata-kata Yang Baik Yang Mulia Kenapa Karena Ketika Sudah Semakin Sepuh Orang Tua Kita Pendengarannya Berkurang Tidak Mampu Berjalan Tidak Mampu Makan Menggunakan Tangannya Musti Siap Untuk Menyuapinya Musti Siap Kita Untuk Memapahnya Musti Siap Kita Untuk Menggendongnya Musti Siap Kita Untuk Mematikan Pempersnya Kalau Kedua Orang Tua Kita Sudah Tidak Mampu Lagi Untuk Buang Air Kecil Air Besar Ke Toilet Kita Mesti Siap Untuk Itu Dan Ketika Orang Tua Kita Hadir Bersama Anak Anak Itu Adalah Kembanggaan Kemahagian Tersendiri Ingat Bakti Kita Kepada Kedua Orang Tua Adalah Terbukanya Pintu Syurga Yang Sudah Siapkan Demikian Kali Baik Mudah Mudahan Kita Semuanya Anak Anak Kita Menjadi Perotain Menjadi Kebanggaan Bagi Kedua Orang Tua Menjadi Yang Bisa Dibanggakan Kedua Yang Sampai Kecewakan Kedua Orang Tua Kita Dengan Hal Hal Yang Tidak Baik Dengan Hal Hal Yang Menyakiti Kedua Dengan Hal Hal Yang Berbet Tercewa Dengan Hal Yang Membuat Malu Demikian Oke Luar biasa Sekali Untuk Materi Kita Pada Pagi hari Ini Tentang Birulal Lidain Yang Merupakan Juga Salah Satu Program SMA Islam Al-Syukra Universal Pastinya Dan Untuk Ayah Bunda Yang Ada Di Rumah Mungkin Kalau Misalnya Apa Namanya Ingin Mendaftarkan Putra Putrinya Di SMA Islam Al-Syukra Universal Nanti Bisa Kunjungi Website Kami Di www.alsyukrauniversal.sch.id Slash PPDB Kemudian Ada Nomor WNya Juga Di 0822 1312 2727 Dan Bisa Juga Menghubungi Lewat Instagram Kita Di At Al-Syukra Universal Oke Jadi Untuk Materi Kita Hari Ini Mungkin Cukup Sampai Situ Jika Ada Pertanyaan Untuk Ayah Bunda Atau Mungkin Anak Anak Di Rumah Atau Mungkin Bapak Ibu Guru Yang Sedang Menonton Boleh Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Live Chat Kalau Orang Berbeda Agama Kalau Sudah Ya Boleh Kita Mendoakan Oke Pertanyaan Yang Menarik Sekali Ketika Orang Ketika Orang Berbeda Agama Sudah Meninggal Boleh Kita Menulakan Oke Jadi Disini Contoh Pasusnya Adalah Orang Tua Kita Berbeda Agama Dengan Kita Berbeda Agama Dan Contoh Misalnya Saya Beragama Islam Orang Tua Beragama Non Muslim Seperti Itu Dan Ketika Orang Kuahnya Sudah Tidak Ada Apa Sikap Kita Pertanyaan Yang Baik Sekali Dan Ini Sudah Termaktub Dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 15 Wa Wa Injah Adalah Antushri Kabi Ma'alai Salak Kabi Ilmun Fala Tuti Huma Jikalau Kamu Memiliki Orang Tua Yang Men Muslim Atau Mengajak Kepada Perbuatan Syirik Mensebut Tuhan Allah Fala Tutib Huma Maka Sudah Dengan Tegas Allah Menyampaikan Jangan Mengikuti Kalau Kedua orang Tua kita Baik Yang Muslim Maupun Non-Muslim Mengajak Kepada Perbuatan Syirik Tidak Boleh Menta Artinya Tidak Boleh Mengikutinya Ma'ru Tetapi Tetap Berkata Dengan Baik Bersikap Dengan Baik Jikalau Kita Memiliki Orang Tua Salah Satu Atau Kedua Masih Non-Muslim Tetap Berkata Baik Bersikap Baik Hormah Menyayanginya Seperti Menyayangi Orang Tua Kita Yang Masih Muslim Yang Sudah Muslim Seperti Biasanya Tidak Boleh Dibeda-bedakan Kasih Sayang Kita Seandainya Ada Salah Satu Atau Yang Belum Muslim Nah Jadi Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Itu Wajib Dan Mutlak Apapun Agama Tetapi Kalau Orang Tua Kita Mengajak Kepada Perbuatan Dunhaka Kita Tidak Boleh Mengikutinya Tetapi Tetap Dengan Berlaku Yang Baik Tetap Menyampaikan Dengan Baik Dan Lemah Lembun Kalau Dari Masa Sikap Itu Harus Tetap Baik Tapi Kalau Misalnya Orang Kita Mengajarkan Sesuatu Yang Diluar Kebaikan Atau Mungkin Mempersekutukan Allah Itu Wajib Kita Tolong Dengan Cara Yang Baik Nah Menyambung Kepertanyaan Yang tadi Barizal Kalau Misalnya Orang Tua Tersebut Sudah Tidak Ada Dan Dia Statusnya Masih Non Muslim Apakah Kita Wajib Untuk Mendoakannya Tetap Mendoakan Urusan Prerogatif Allah Yang Menerima Tertidaknya Doa Tetap Kita Doakan Tetap Kita Membuat Baik Tetap Kita Melakukan Hal Yang Baik Walaupun Orang Tua Kita Telah Tiada Baik Yang Muslim Mungkin Demikian Oke Selanjutnya Mungkin Ada Pertanyaan Lainnya Jika Ada Pertanyaan Lain Boleh Silahkan Di Chat Di Kolom Live Chat Sambil Menunggu Pertanyaan Lainnya Perlu Disampaikan Kalau SMA Kita Setelah Memiliki Keunggulan Birlu Al-Den Tadi Program Birlu Al-Den Ada juga Program CBC Karakter Building KM Tidak Di Pandisi Pandemi Saat Ini Kita Sudah Merancang Kegiatan Itu Anak 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 Di Setiap Bulannya Atau Sekali Dua Bulan Di Sekolah Dan Kita Sudah Merancang Anak 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 Kita Persiapan Untuk Masuk Perbulan Tinggi Negeri Dari Kelas Satu Itu Sudah Rancang Dan Kita Ada Bulan Lainnya Ini Program Tahfiz Ada Berapa Anak Kita Yang Sudah Hafal 5-6 Jus Ada Yang Hafal Dua Jus Ada Yang Hafal Satu Jus Jadi Tahfiz Bagian Dari Program Penggulan Anak Anak Yang Sudah Kita Terapkan Di SMA Oke Benar Sekali Yang Dikatakan Oleh Pak Henry Rizal Jadi Di Sekolah Kita Ini Tidak Hanya Fokus Kependidikan Tidak Hanya Fokus Untuk Mengejar Perguruan Tinggi Khususnya Jika Anak Anak Yang Nanti Ingin Berkuliah Tapi Juga Dari Sisi Keislaman Kita Fokuskan Kesana Juga Seperti Itu Dari Bilo Haridain Kegiatan Tafis Tafsin Karakter Building Camp Yang Tadi Sudah Disampaikan Itu Juga Kita Fokus Kesana Karena Sekolah Kita Ini Tidak Hanya Fokus Kependidikan Tapi Juga Berlafazkan Islam Ada Juga Kegiatan Bahasa Arab Juga Kita Jangan Jangan Juga Dan Guru Yang Mengajar Di SMA Yang Profesional Guru Yang Ahli Di Bidangnya Misalnya Guru Bahasa Indonesia Memang Jauh Bahasa Indonesia Guru Matematika Jurusan Matematika Dan Itu Kita Lakukan Dengan Seleksi Yang Sangat Ketat Sekali Bersaing Dengan Banyak Orang Kita Seleksi Terbuka Dan Alhamdulillah Terpilih Guru-guru Yang Hebat Dan Yang 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 Mengajari Anak SMA Al-Syukra Tidak Dilagukan Lagi Wakil Kepala Sekolah Ada Bu Mawar Ada Bu Isti Dan Sangat Berpengalamat Sekali Dan Al-Syukra Ini Juga Siapapun Yang Menyokongkan Anaknya Di Al-Syukra Baik Dari TK SD SMP Atau SMA Juga Beramal Juga Berbagi Kepada Yang Lain Kenapa Karena Di SMA Sya Prosesnya Ada Juga Beberapa Siswa Yatim Dua Ava Yang Digeratiskan Sekolah Di SMP Ada Yang Yatim Dua Digeratiskan Sekolah Jadi Ketika Rantuan Menyempolakan Anak TK SD SMP Juga Mensubsidi Silah Bagi Anak Yatim Dua Apa Yang Berprestasi Lain SMP SMA Jadi Menjadi Ladang Amal Juga Insya Selanjutnya Apakah Ada pertanyaan lain Dari Ayah Bunda Sekalian Atau Mungkin Dari Siswa Siswi Ada Yang Mau Bertanya Tentang SMA 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 Universal Kalau Nantinya Ada Yang Mau Masuk SMA SMA Ada Pertanyaan Kira-kira Boleh Dituliskan Di Kolom Live Chat Instagram Dan Saat ini Kita memang Sudah membuka Pendaftaran Bentuk Calon Siswa Baru Dan Kita Sudah Melakukan Dua Kali Tes Dua Gelombang Maksudnya Karena Pendaftar Itu Sudah Dua puluhan Orang Pendaftaran SMA Al-Syukro Baik Baik Aluni SMP Al-Syukro Yang Kelas Sembilan Maupun Dari Luar SMP Al-Syukro Yang sudah Dua puluhan Orang Yang sudah Mendaftar Dan Sudah Kita Seleksi Dua Gelombang Dan Kita Membuka Dua Kelas Kelas IPA Dan Kelas IPS Kelas Kecil Tentunya Tujuannya Agar Maksimal Guru-guru Kita Menghandle Para Siswa Jadi Satu Kelas Itu Hanya 25 Orang Saja Baik Kelas IPA Maupun Kelas IPS Supaya Guru Fokus Menghandle Siswa Supaya Siswa Fokus Dalam Berinteraksi Dengan Guru Dan Siswa Jadi Sangat Menarik Sekali Selain Itu Juga SMP Al-Syukro Memiliki Lahan Yang luas Sekali Lapangan Bola Ada Lapangan Basket Ada Badminton Lapangan Tenis Meja Luas Sekali Parkiran Yang luas Ada Tempat Berkerbun Juga Tempat Bercocok Tanam Jadi Sangat Bagus Sekali Kenalahannya Dua Hektare Mui Sangat Memotivasi Siswa Untuk Belajar Lebih Giat Lagi Ketika Sudah Di Sekolah Selain itu Juga Kegiatan Kegiatannya Sangat Padat Banyak Sekali Walaupun Kegiatannya Itu Di Hari Sampai Jumat Full Days Pun Di Hari Sabtu Kalau Kondisi Normal Itu Sudah Kita Rancang Juga Kegiatan Seperti Bimbingan Belajar Kepada Anak Anak Kita Ada Yang Setoran Tahbis Yang Kita Rancang Ada Yang Bimbingan Persiapan Masuk Perbulan Tinggi Negeri Jadi Jadi Kita Tidak Di Kelas 12 Tapi Dari Kelas 10 Nah Selain itu SMA Sukro Kita Sudah Kita Urus Perizinannya Jadi Ada Orang Tua Yang Menanyakan Bagaimana Dengan Perizinannya Jadi SMA Sukro Sudah Dius Perizinannya Insya Allah Dalam Membedakan Perizinannya Keluar Dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten Jadi Kebetulan SMA Itu Tidak Di Tangerang Selatan Tapi Administrasinya Ke Provinsi Banten Walaupun Di Tangerang Itu Ada KCD Kantor Cabang Dinas Pendidikan Yang Membawahi Tangerang Selatan Dan Tangerang Tata Tapi Semua Administrasinya Ke Banten Jadi Proses Perizinannya Sudah Hampir Selesai Karena Sudah Ada Disipasi Dari Mawas Dari Tidak Badan Pendidikan Setelah Izin Operasi Ini Selesai Berikutnya Adalah Mengurus Akreditasinya Jadi Insya Allah Tidak Terlagukan Lagi Kalau Menyapamatan Anak-anak Dinas Pendidikan Legalitas Formalnya Dari Dinas Pendidikan Insya Allah Terdaftar Jadi Terakreditasi Jadi Tidak Ada Halangan Anak-anak Kita Untuk Perubahan Tinggi Negeri Setelah Taman Nanti Tentu Seperti yang Udah Disampaikan Tadi Apa Namanya Kita Sampai Tahap Program Akreditasinya Pak Rizal Dan Juga Di SMA Kita Memiliki Guru-guru Yang Andal Di bidangnya Masing-masing Tadi Sudah Dijelaskan Dari Berbagai Macam Perguruan Tinggi Negeri Juga Yang Mengajari Anak-anak Nantinya Jadi Tidak Perlu khawatir Untuk Ayah Dan Bunda Ketika Ingin Bergabung Di SMA Al-Jur Universal Ini Nah Terakhir Ada Satu Pertanyaan Menarik Dari Pak Asek Apakah Ada Program Pesantren Virtual Selama Di Bulan Ramadhan Nanti Baik Terima Kasih Pertanyaannya Sangat Baik Sekali Pesantren Virtual Akan Kita Laksanakan Di Bulan Ramadhan Nanti Dan Kegiatan Pesantren Virtual Sudah Dirancam Oleh Tim Oleh Guru Agar Anak-anak Walaupun Di Pandemi Tetap Mengikuti Pesantren Ramadhan Virtual Sudah Kita Rancang Terima Kasih Memang Tak Terasa Ramadhan Sembulan Lagi Kurang Lebih Insya Allah Mudah-mudahan Allah Sampaikan Umur Kita Dalam Ramadhan Mudah-mudahan Anak-anak Kita Orang Tua Yang Ikut Tergabung Di Saat Ini Allah Sampaikan Umurnya Sampai Ramadhan InsyaAllah Allah Berkait Bulan Raja Dan Bulan Syabat InsyaAllah Pesantren Virtual Kita Akan Laksanakan Dan Kegiatan-kegiatan Sebelumnya Juga Kita Lakukan Secara Virtual Bahkan Nanti Di Minggu Ini Kita Akan Adakan Field Virtual Sudah Dirancang Juga Dan Kegiatan-kegiatan Lain Jadi InsyaAllah Semua Kegiatan Itu Sudah Kita Rancang Disiapkan Yang Terbaik Untuk Seluruh Anak-anak Di InsyaAllah Oke Jadi Sangat Bermanfaat Sekali Perbincangan Kita Pada Pagi Hari Ini Jadi Kalau Bisa Saya Simpulkan Sedikit Sekolah Kita Ini Khusus SMA Islam Al-Syukro Tidak Hanya Fokus Dalam Bidang Akademik Sekali Lagi Pak Rizal Tapi Juga Fokus Di Bidang Pengembangan Karakter Dan Juga Birol Walidain Tadi Yaitu Bagaimana Caranya Kita Membuat Anak-anak Itu Berbakti Kepada Orang Buanya Oke Kita Menyingkul Teng Guru Guru Yang Guru Yang Dari Berbagai 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 Tinggi Negeri Contohnya Ada Pak Irwin Pak Irwin Lulusan Dari UI Ada Lulusan Dari UNES Ada Lulusan Dari UNJ Rawam Mangun Bufara Ada Lulusan Dari UIN Cibuta Ada Yang Sudah S2 Juga Jadi Guru Sangat Profesional Dan Handal Insya Allah Bahkan Guru Guru Juga Mengikuti Berbagai Kegiatan Pembinaan Berbagai Kegiatan Kegiatan Pelatihan Baik Virtual Maupun Non-virtual Jadi Guru Insya Allah Tidak Terabukan Lagi Sudah Sama Profesional Insya Allah Yang Siap Mengantarkan Anak-anak Kita Menjadi Generasi Yang Salih Yang Yang Rabbani Yang Berbakti Pada Kedua Orang Tua Insya Allah Jadi Sukses Anak-anak Kita Di Perbulan Tinggi Negeri Sukses Menjadi Apapun Yang Mereka Ingin Bilang Dengan Anak-anak Yang Berbakti Pada Kedua Bujan Sama Amin Amin Ya Rabbani Oke Jadi Sekali lagi Buat Ayah Bunda Yang Mungkin Tertarik Untuk Bergabung Di SMA Islam Al-Supra Universal Bisa Kunjungi Instagram Kita Di Al-Supra Universal Atau Melalui Website www.alsupra Universal At .sch.id Slash PPDB Dan Juga Bisa Hubungi Ke Whatsapp Yaitu 0822 1312 2727 Ditunggu Untuk Pedatangannya Anak-anak Sekalian Yang Ingin Bersekolah Di SMA Islam Al-Supra Universal Oke Sekali lagi Terima kasih Pak Andrizal Atas Apa Namanya Wajamannya Atas Apa Namanya Bisa Dibilang Sangat Bermanfaat Sekali Tadi Tentang Kegiatan Yang Ada Di SMA Kita Seperti Apa Dan Lain-lain Itu Sudah Dijelaskan Dengan Sangat Detail Dan Mungkin Pak Rizal Boleh Menutup Baik Bapak Ibu Siapapun Yang ikut Tergabung Di Lain BG Hari ini Kita akan Tutup Majlis ini Bincang-bincang Hari ini Dengan doa Astaghfirullahaladzim 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 Rabbana Zolamna Anfusana Wailam Tegufir Lana Watarham Lana Kulana Min Al-Fasirin Rabbana Wafir Lana Zolubana Waliwalidina Warham Kuma Kuma Rabyana Sogira Rabbana Wazihana An-Nashkura Nirmataka Lati An-Nam Ta'alina Wa Al-Ala Walidina Wa An-Namal Salih An-Tarda Wadakhir Lana Bir Rahmat Fih Ibadik Assalihin Rabbana Am Lana Ya Allah Nugerahkanlah Kepada kami Anak-anak Yang Salih Salih Akhir Rabbana Hablana Min Lada Dariyatan Taibatan Inna Kesemi Dua Ya Allah Nugerahkanlah Kepada kami Keterunan Yang Baik Yang Salih Ya Allah Semuanya Kuma Mendengarkan Dua Ya Allah Rabbana Hablana Min Azwajina Wa Dariyatina Kurta'in Waj'alna Ilmu Ta'ina Imama Ya Allah Nugerahkanlah Kepada kami Pasangan kami Keterunan kami Kurta'in Yang Sedat Dari Mata Ya Allah Waj'alna Ilmu Ta'ina Imama Dan Jadikanlah Kami Jadikanlah Anak-anak Kami Siswa Siswi Kami Menjadi Pemimpin Bagi Orang-orang Mutaqid Ya Mirkiamah Ya Allah Rabbana Taqabbal Minna Innaka Antas Salmi Allah Alih Matub Alina Innaka Antas Tawab Urrohim Ya Allah Jadikanlah Kami Semua Anak-anak Kami Menjadi Anak-anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Ya Allah Menjadi Anak-anak Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Ya Allah Anak-anak Yang Membuat Orang Tuanya Tersenyum Anak-anak Yang Membuat Orang Tuanya Rigi Maka Ketika Kedua Orang Tua Tersenyum Dan Rigi Maka Maka Akan Rigi Ya Allah Rabbana Takabal Minda Inna Kanta Senyul Alimatu Walina Inna Kanta Tawab Rahim Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Tawak Kina Azab Benar Ya Allah Jadikanlah Seluruh Anak-anak SMA Al-Syukra Anak-anak Yang Sehat Dan Cerdas Anak-anak Yang Berprestasi Anak-anak Yang Bisa Membanggakan Kedua Orang Tuanya Kabulkan Mudahkan Seluruh Langkah Anak-anak SMA Al-Syukra Untuk Menggapai Cita-citanya Ya Allah Jadi Anak-anak Yang Sukses Dunia Dan Di akhirat Ya Allah Rabbana Atina Miladunka Rahmatu Wahaylana Min Amrina Rashada Subhanallah Rabbika Rabbil Azzati Amma Isifun Wassalamun Alhamdulillah Rabbil Alamin Oke Terima kasih Sekali Untuk Parizal Dan Terima kasih Juga Untuk Ayah Bunda Dan Juga Anak-anak Sekalian Yang Sampai Saat Ini Masih Menonton Live Instagram Pada Pagi Hari Ini Terima kasih Banyak Saya Lip Atas Waktunya Semoga Apa Yang Kita Dapatkan Hari Ini Menjadi Berkah Dan Bermanfaat Juga Untuk Kita Selam Oke Jadi Itu Saja Untuk Kegiatan Kita Pada Pagi Hari Ini Selamat Beraktifitas Kembali Dan Selamat Berliburan Kalau Misalnya Ada Yang Berlibur Terima Kasih Sekali Wabila Taufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh